Gula asli? Gula asli. Kita dibikin langsung di sini, pakai gula pasir nggak langsung diadon. Jadi kita bikinnya ketika ada yang beli, baru kita campur sama gulanya. Oh gitu, bedanya di situ. Iya, bedanya ketika ada yang beli baru kita campur saja sama gulanya. Kayaknya udah bisa ngabisin berapa banyak? Kalau lagi ramai sehari bisa 4-5 tremor. 4-5 tremor? 1 tremor bisa berapa gelas? Bisa 50-an gelas. 50-an gelas? Wih, mantap juga. Berarti di sini yang paling ramai bisa ngabisin berapa gelas, Mas? Paling ramai ya kalau kita sampai malam bisa sampai 250 gelas. 250 gelas? Kali aja ya di harga Rp 6.000 ya? Ya, kira-kira sih gitu tuh. Ponsetet ya. Lumayan ya? Iya. Mantap, baru satu bulan udah ramai juga nih ya? Iya, Alhamdulillah. Yang paling laris di sini apa, Mas? Yang paling laris di sini ya ada lemon tea sama jagung. Tapi kita punya banyak varian rasa. Dari maca, mangga, stroberi, leci, sama susu. Harga mulai dari Rp 3.000 sampai Rp 6.000. Ini ukuran gelasnya berapa? Untuk yang Rp 3.000 kita ukurannya Rp 16.000. Ops, ya. Untuk yang jumbo-nya Rp 22.000. Kalau yang jumbo harganya? Rp 4.000. Kalau yang kecil Rp 3.000. Ini bikin apa, Bang? Ini ST Apple hijau. Apel hijau ya? Ya, mas. Apel hijau. Oke. Sorry, Mas. Iya. Jualan apa ini, Mas? ST apa? ST Gleas. ST Gleas. Kayaknya masih baru nih, Mas. Iya, baru. Baru paling belum ada sebulan sih. Untuk yang di sini, kalau yang 3 Jepang lainnya udah lebih dari 5 bulan. Oh, gitu. Jadi ada cabangnya juga nih ya? Iya, ada cabangnya. Oke, mantap. Ini ada maca, ada apel, ada mangga, leci, stroberi, lemon, sama citrus. Banyak juga ya? Iya. Unik juga nih. Ini lemon, ada jeruk nipis, teh jeruk nipis juga. Ada selasi juga ya? Ada. Kalau selasi kita punya varian dari Mojito. Oh, lain lagi tuh? Iya, lain lagi. Jadi di luar dari teh. Baru satu bulan udah rame juga nih ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas. Iya. Di sini ada sih orang nggak pakai es? Ada. Ada. Oh, ada yang anget juga? Ada yang anget, ada yang tawar juga ada. Oh, gitu. Kadang orang mintanya yang nggak pakai es atau yang tawar, bisa tawar doang. Ada ya? Ada. Dan manisnya bisa disesuaiin sih. Misalnya orang yang pengen manis atau agak manis bisa disesuaiin. Ini gimana? Bikin espresso. Oh, iya. Ini ada varian espresso. Ekspresso. Sebelumnya usaha ini ada usaha lain nggak? Belum. Jadi ini baru nih? Baru. Wah. Maka maunya peseng sampe, ya Alhamdulillah, 8 ozulat. Awal-awal jualan gerogi nggak, Mas? Pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti gerogi. Pasti gerogi. Cara bikinnya juga. Iya. Apalagi kalau ngantri ya? Ribet, ya. Kalau ngantri banyak, aduh. Enak. Ekspresso ini berapa harganya? Ini 5 ribu aja. 5 ribu. Gelas yang kecil, ya? Iya. Nah, untuk esnya bisa ngabisin berapa es, Kristal? Kalau lagi ramai, sehari bisa 4 bal. Ini kan sudah lagi musim hujan, Mas. Nggak tahu nih, Mas, di sini. Alhamdulillah, ya ada aja. Ada aja, ya. Namanya orang tukar tes itu. Wah, dia yang jepitnya juga pakai ini, ya. Apa? Merisnya? Iya. Ada alatnya. Alatnya bagus juga nih. Beda dari yang lain. Iya. Iya. Biasanya kalau ramai jam berapa, Mas? Ramai biasanya mulai sore jam 2 sampai malam. Karena kan banyak orang jajan kan kalau sore, gitu. Sampai malam orang pada nyari jajan, gitu. Malam-malam banyak juga nih minum es? Banyak juga. Namanya orang suka minum es pasti jam berapa aja nyari. Mas, namanya siapa, Mas? Nama saya, Farid. Mas Farid? Iya. Boleh tahu nggak, Mas? Kayak gini nih, kalau orang mau busa usaha kayak gini berapa sih modalnya? Kira-kira? Ya, kira-kira di 8 jutaan. 8 juta udah bisa jualan? Bisa jualan. Udah semuanya nih? Udah dapet semuanya. Tinggal nyari tempat aja buat jualan. Ini maksudnya bisa terima franchise atau terima? Bisa, kita bisa. Bisa, ada yang ingin bisa hubungi kita aja. Minimal cuma 8 jutaan ya? Minimal 8 jutaan. Begitu aja ya? Iya. Oke, mantap. Jadi udah dapet semua nih alat sama? Udah single jualan aja. Dari Drengosnya semua alat-alatnya semua. Kalau untuk pertama tuh dikasih berapa? 100 jutaan. 100 jutaan? 100 jutaan. Lumayannya. Ini usaha minuman kekinian yang menjanjikan juga nih? Iya, Mas. Di pinggir jualan? Iya, iya. Kayaknya kayak gini cepet balik modal ya, Mas? Iya. Kira-kira udah balik modal belum nih? Alhamdulillah sudah. Udah ya? Iya, sudah. Dalam 200 jutaan udah bisa dibalik modal? Iya. Iya, bayangin aja sehari 250 cup kali 6 ribu. Diberapa itu ya? Lumayan ya, Mas, ya? Iya, Alhamdulillah. Wih, mantap juga nih kayak gini nih. Keren. Berarti nih para pembeli juga banyak nanya juga nih? Pengen punya-punya kayak gini juga nih? Iya, ada beberapa yang nanya-nanya, Frances, atau gimana-gimana cara bukanya. Jadi dia tank-nya begini ya? Iya. Baru dibuat langsung? Dibuat langsung. Nah, ini untuk ngaduknya kita pakai mixer. Oh, gitu. Karena biar gulanya larut semua, biar tepat juga. Iya. Itu udah termasuk mixer belum sih kalau orang-orang? Udah, udah. Oh, jadi udah lengkap semua ya? Udah lengkap semua. Dari termosnya, terus dari untuk bikin tehnya. Pokoknya kita udah siap jualan aja. Ini untuk teh leci yakul. Yakul. Kita akan siap jualan, sirop leci. Baru kita masuk cintainya. Ini ada lebahnya nih, kesini datang? Iya, kalau di outlet kita yang tiga lagi, itu udah banyak lebahnya. Lebahnya lebih banyak lagi? Iya, karena kan lebah madu, dia ini sari-sari gulanya. Oke ya, jadi ini awamnya ya? Iya. Kalau ini kan baru, mungkin belum terlalu banyak ya? Belum terlalu banyak. Tapi langsung udah ada ya? Ada sendiri ya? Ada sendiri, datang sendiri. Oh, jadi udah ini? Udah. Ini jadi namanya apa, Mas? Ini namanya teh yakul leci. Harganya? Harganya 8 ribu. Ini guys, gue cobain minuman kekinian ya. Es teh gelis. Wow, ternyata ini di sini baru satu bulan. Baru satu bulan aja dia udah seharinya bisa, paling banyak bisa 250 porsi. Dikaliin 6 ribu udah berapa tuh harganya. Mantap juga nih minuman kayak gini. Ini gue cobain yang es teh yakul leci ya. Harganya 8 ribu. Langsung kita cobain ya. Duh, kayak gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya. Mantap. Ini lebih berasa yakulnya nih. Sama tehnya ya. Dia tehnya dibuat langsung di sini ya. Jadi dia gula murni ya, gula asli. Dan ternyata ada lebahnya datang sendiri di sini. Jadi bener-bener asli ya, alami. Mantap juga. Harganya 8 ribu. Harganya 8 ribu segini. Dengan gelas ukuran 22 OS. Mantap. Cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Gue udah lama gak nyobain minuman seperti ini. Ini ada lagi. Dan gue sekarang lagi kulinernya di daerah Kalisari ya. Kemarin gue sempet liput juga di sini. Di seberangnya tuh ada matomi ya. Matapak long ini. Kemarin gue liput. Malem-malem. Ini seorangnya di seberangnya nih. Ada ini nih. Dan ternyata di sini dia buka cabang ya. Maksudnya buka franchise. Jadi kalian kalau mau buka usaha seperti ini. Harganya cuma 8 juta. Udah bisa jualan. Dengan gerobak seperti ini. Udah semuanya deh pokoknya. Jadi nomernya ada di situ. Hubungin aja. Kalau mau buka usaha seperti ini. Karena ini cepet banget balik modal. Katanya gak sampai 1 bulan udah balik modal nih guys. Mantap. Ternyata minuman yang kayak gini ini memang cepet banget viralnya ya. Cepet banget banyak orang suka. Padahal cuma minuman. Tapi siapa aja pasti suka. Padahal ini lagi musim hujan. Kata masnya tetap aja rame. Karena di sini katanya ramenya malem-malem di sini guys. Menjelang sore ke malem. Enak banget nih. Ini. Mantap. Seger banget. Sekali lagi buat teman-teman. Kalau lagi lewat sini. Mampir aja cobain ya. Di daerah Kalisari. Lumayan guys. Cuma minuman kayak gini. Jajanan paling simpel ya. Minuman simpel. Dibuat kekinian. Dari teh luang padahal. Sekali lagi kalau penasaran. Datang aja ke sini ya. Ya pokoknya kita sebagai generasi muda. Jangan males. Mau usaha apa aja. Walaupun di pinggir jalan. Jangan gengsi. Jangan malu. Harapan ke depan mas pengennya gimana nih? Ya mudah-mudahan bisa ngembangin lagi. Dan outletnya makin banyak lagi gitu. Itu aja ya. Iya. Oke deh. Semoga nanti usahain bikin tambah ramai ya mas ya. Amin. Terima kasih. Makin tambah dikenal. Makin tambah viral deh pokoknya ya. Ya makasih. Sekali lagi mas. Kalau orang mau mampir ke sini. Kasih tau alamatnya dimana mas. Alamannya ada di jalan Hachi Hasan. Dekat Honda Ahas. Pokoknya dekat toko plastik basic. Oke mas. Sekali lagi terima kasih mas ya. Sama-sama. Assalamualaikum salam.